Jadi alat CDD-PCA Kita mulai dari log level 0 Jadi LL0 ini buat dokter atau perawat yang men-setting Kita mulai dari log level LL0 Setelah LL0 Kita enter Kodenya 63 Kodenya 63 Enter Next Di sini kita mengatur Kaset yang kita gunakan Ada yang 50 cc Ada yang 100 cc Ada yang 250 cc Saat ini yang ada di samping saya yang 50 cc Jadi kita men-setting 50 cc Setelah misalnya enter Next Kita menggunakan pada umumnya Obat fentanyl dalam hal ini Menggunakan dosis mikrogram Bila kita menggunakan opiat morfin Atau oksikodon Kita menggunakan unit miligram Namun kali ini Kita bahas tentang fentanyl jadi mikrogram Kalau mikrogram Enter Next lagi Sekarang konsentrasi Yang paling sering sebagai anestesi Mengencetkan fentanyl adalah 10 mikrogram Per bukloliter Enter Next Continuous rate Adalah sama dengan Seperti yang sehari-hari kita lakukan pada Searing pump Yaitu Continuous Atau Break ground infusion Jadi dia jalan berapa cc per jam Jadi kita menggunakan Continuous rate Dengan dosis Untuk fentanyl Kita gunakan dosis minimal 10 mikro Per jam Pada umumnya Yang biasa kita gunakan Kalau searing pump Adalah 25 mikrogram per jam Atau 30 mikrogram per jam Salah satu kelebihan PCE Patient control analgesia Adalah Continuous rate Dosisnya lebih rendah Sehingga Side effect Yang terjadi Lebih kurang Oke Sekarang kita sepakat Continuous rate 10 mikrogram Per jam Enter Next Variable lain pada PCE Selain Continuous rate Adalah Demand dose Jadi Setiap Pasien memencet Setiap pasien memencet Itu dia mengeluarkan Mengeluarkan Dosisnya berapa Kabelnya Oke Jadi Demand dose Itu Jadi setiap dia mengeluarkan 30 mikrogram 30 mikrogram Atau Kadang kita menggunakan 0,5 mikro Per kilo Pada fentanyl Setelah demand dose Enter lagi Next Lalu Lockout interval Lockout interval Opiat itu 6 menit Sampai 15 menit Kadang kita mengkondisikan Pada orang tua Geriatri Kadang kita mengkondisikan 30 menit Atau pada umur muda 15 sampai 20 menit Enter Next Ini dose per hour Jadi tadi kita 30 menit Berarti dalam Satu jam Itu dua kali Dua kali Dosis yang Mencet Mencet Enter Next Ini Dosis given Adalah Perekaman Pasien sudah Memencet Berapa kali Pada saat Kita datang Visitor Kita bisa melihat Berapa kali Enter Next lagi Ini Perekaman juga Oleh mesin Dalam sehari Kalau kita visitor Besoknya Ternyata Pencepat Pasien Memencet Sudah berapa kali Jadi kalau tadi kita Mencet Dua Kali Per jam Berarti dalam 24 jam Pasien 48 kali Pada saat kita Visitor Ternyata Pasien memencet 60 kali Berarti dosis kita Kurang Berarti kita harus Tingkatkan Enter Next Nah Ini total Yang kita bisa Lihat dalam sehari Berapa yang Mikrogram yang Diberikan oleh Pasien Jadi ini Dosis rekaman Sekarang ini Deteksi udara Jadi kadang Ini alat Safety Jadi kalau ada bubble Dia langsung bunyi Alaram Tetapi kita bisa Merubah Ini dimatikan Tapi kita bisa Merubah Kita kembali Ke LL0 Namun Kodenya beda Kodenya Untuk Keamanan Biomet Yang seperti tadi Biomet itu Kayak Alaram Kodenya bukan 63 Tetapi 163 Jadi setelah itu Enter Next Upstream sensor juga Kita bisa matikan Kalau mau dinyalain juga Boleh Tapi Nah ini kita bisa atur Mau off Atau off Tapi pada umumnya Kita sering off Biar pasien Tidak terganggu Dengan alarm Enter Next Sekarang Sudah Ini Kita tekan enter Untuk kembali Ke menu utama Sekarang kita Pindah Karena setting Untuk Ke pasien Kita sudah Atur Kita serahkan Alat ini Ke pasien Jadi Untuk serahkan Alat ke pasien Ini Kita berikan Dalam kode LL2 LL2 Passwordnya Sama 63 63 63 kodenya Oke Selalu Enter Next Sekarang Kita Rekatkan Ini Yang sudah Terisi Lalu Tekan Oke Lalu kita Kunci Oke Setelah kita Kunci Sensornya Alat ini Ada di sini Sehingga Kita Merdekatkan Lalu Tarik Begitu Tarik Alat ini Oke Ini Sudah siap Diserahkan Ke pasien Namun Untuk Menjalankan Tekan Lama Star Ini Hingga Hilang Setelah Hilang Ini Dia akan Mereview Kembali Settingan Kita Hingga Hingga Tertulis Nanti Run Running Ini Settingan Kita Run Sekarang Sudah Jalan Jadi Siap Pasien Mau Mencet Kalau Dia Merasakan Nyeri Inilah Kelebihan PCE Pasien Kontrol Analgesia Karena Jika Dalam Satu Bangsal Pasien 40 Perawat Cuman 3 Pasien Gak Harus Memanggil Perawat Perawat Datang Perawat Melapor DPJP Belum Lagi Pasien Yang Lain Sehingga Membutuhkan Waktu Yang Hampir Mungkin Satu Jam Sedangkan Dengan PCE Begitu Pasien Nyeri Pasien Memmencet Sendiri Penelitian Membuktikan Satisfaction Pasien Kepuasan Pasien Tinggi Bila Menggunakan PCE Sekian Dari Saya Assalamualaikum Walaikum Kepuasan Kepuasan